Oke sahabat selanjutnya bagaimana caranya posting di sosial media Nah sosial media ini banyak ya Kita mungkin ada yang pakai facebook Gitu ya Ada pakai instagram Ada pakai WA Ada pakai line Ada pakai telegram Dan lain sebagainya Ini banyak sekali Ini sebenarnya sangat efektif untuk kita optimalkan sebagai media Media marketing Nah di sosial media ini Ini ya di sosial media ini Karena ini adalah sosial media interaksi manusia dengan manusia Maka kita harus membuat interaksi yang alamiah Kita harus membuat interaksi yang alamiah Nah sahabat Cara kita untuk melakukan promosi di sosial media itu ada dua cara Yang biasa saya pakai Yang pertama adalah cara soft marketing Yaitu bentuknya seperti storytelling misalkan Berbagi tips dan lain sebagainya Storytelling seperti apa? Storytelling misalkan Saya kasih contoh untuk digital millionaire club misalkan Storytelling Saya bercerita Sahabat Ini telling ya Pura-puranya ini Bentuknya tulisan Ini tapi saya audio saja Sahabat Beberapa tahun yang lalu Saya sempat Mengalami kerugian usaha Itu Sekitar 1,15 miliar Yang ini kerugian ini tentunya membuat keuangan perusahaan saya itu Bermasalah Nah ketika terjadi persoalan seperti itu Saya harus menanggung hutang Solusi yang muncul itu biasanya adalah hutang bank Karena kalau hutang personal sulit sekali untuk mendapatkan hutang sampai miliaran Jangankan miliar puluhan juta atau jutaan rupiah saja cukup sulit kita cari hutang Itu yang muncul adalah solusi di perbankan Nah tetapi kemudian Secara tidak sengaja saya membuka-buka di facebook Kemudian menemukan banyak orang-orang yang sukses mereka berjualan di internet Khususnya adalah di facebook Maka saya kemudian melakukan berbagai macam riset untuk ikut jualan di facebook Dan produk pertama yang saya jual adalah bentuknya produk digital Yaitu berupa software Yaitu software aplikasi excel Di situ yang bisa dipakai untuk melakukan simulasi sebuah bisnis Nah ini sahabat Ketika Hasil dari penjualan itu yang tidak saya sangka-sangka Dimana setiap bulan Di bulan pertama saja saya bisa menghasilkan 32,8 juta 32,8 juta karena produk digital Omset sama dengan hasil Sama dengan penghasilan Karena produk digital itu ya bentuknya soft Soft file ya Yang orang semua bisa download Kita tinggal kasih linknya saja Nah ini Ini hasilnya luar biasa Bulan pertama 30 juta lebih Kemudian 50 juta 60 juta 70 juta Dan seterusnya Sehingga hanya dari satu produk digital saja Bisa menghasilkan Ada yang 450 juta Ada yang 300 juta Itu produk digital Satu produk digital Padahal saya bisa bikin produk digital Itu sehari beberapa produk digital Nah ini karena sangat Ternyata sangat mudah sekali Nah untuk sahabat-sahabat Yang penasaran boleh lah Itu nanti ikut di Digital Millionaire Club Cara bergabungnya bagaimana Di Digital Millionaire Club ini Nanti akan saya jelaskan juga ini Nah itu Sekilas sahabat Ketika itu menjadi sebuah Storytelling Ini sudah enggak Nggak storytelling ini Ketika saya bercerita tadi Orang terbawa Di dalam cerita tersebut Kemudian akhirnya Saya membahas tentang Digital Millionaire Club Yang disini saya Otomatis mempromosikan Tetapi dalam bentuk Bercerita Sehingga orang tidak merasa Sedang diiklani Dipromosi Orang nyaman Kalau seperti itu Karena kita cobalah Kita buka Youtube Kemudian ada iklan Biasanya apa yang kita lakukan Nonton iklannya Apa di skip Mana yang paling sering Tentunya di skip Kenapa Bosen kita diiklani Maka ada Karena kita pakai Sosial media Jangan sampai Setiap hari kita bikin Iklan Penjualan Penawaran Enggak boleh Yang secara hard Maksudnya Kalau setiap hari Menggunakan strategi Storytelling Misalkan Boleh Atau pakai Berbagi tips Misalkan Sebagai contoh Misalkan Ketika saya Berbagi tips Ibu-ibu Cara membuat roti Yang bagus Itu adalah Menggunakan Bahan-bahannya Yang pertama Adalah Menggunakan Terigu Merk X Kenapa Terigu Merk X Karena Terigu ini Kalau dibuat Itu nanti Mengembangnya Cepat sekali Dan hasilnya Bagus dan lembut Kemudian Kita menggunakan Ini Menggunakan Ini Dan seterusnya Nah ketika Berbagi tips Seperti ini Menyebut Suatu merk Tertentu Maka Otomatis Otomatis Itu adalah Menjadi Sebuah Promosi Terselubung Bahasanya Sehingga Orang nanti Akan Nanya-nanya Bu Atau Pak Bagaimana Saya bisa dapat Terigu tersebut Misalkan Seperti itu Ini adalah Strategi Soft Marketing Kalau untuk Strategi Hard Marketing Itu adalah Seperti ini Tadi Apa yang Kita bahas Di Brosur ini Tadi Itu adalah Hard Marketing Yaitu Penawaran Yang secara Jelas Menawarkan Penawaran Dan apa Yang akan Didapatkan Ini adalah Namanya Hard Marketing Hard Marketing Jangan dilakukan Setiap hari Ya sahabat Itu paling tidak Maksimal Seminggu Sekali Saya jarang Seminggu Kadang Saya paling Sering Sebulan Sekali Karena Promo Itu Tidak boleh Tiap Hari Promo Menawarkan Itu Bikin Bosen Maaf Maaf Saja Kalau ada Sahabat Sahabat Yang jualan Misalkan Jualan Baju Terus Setiap Hari Upload Baju Terus Orang Lama-lama Bisa Bosen Juga Karena Orang Itu Capek Di Promo Setiap Hari Maka Harus Menggunakan Strategi Yaitu Kombinasi Cara Soft Marketing Dan Hard Marketing Itu Sahabat Harus Dipahami Betul Jangan Sampai Kita Salah Di Dalam Marketing Karena Kita Main Di Sosial Media Ya Bersosialisasilah Secara Alamiah Berbagi Bercerita Dan Lain Sebagainya Jangan Sampai Terlalu Kaku Isinya Jualan Terus Akun Isinya Jualan Terus Bikin Bosen Orang Lama-lama Orang Langsung Klik Unfollow Males Mau Delete Pertemanan Tidak Enak Unfollow Biar Tidak Sadar Kalau Postingannya Sudah Tidak Muncul Dimana-mana Itu Sahabat Nanti Kita Lanjutkan Lagi Bagaimana Strategi Marketing Berikutnya Yang Jauh Lebih Mudah Tetapi Juga Sangat Efektif Dan Masih Saya Praktikan Sampai Hari Ini